Intro Halo selamat malam Anda, Anda menyaksikan opsi pada malam hari ini kami tidak bosan-bosan mengangkat tema mengenai hoax mencegah penyebaran juta bohong memang tidak mudah dilakukan semakin sensasional isi kebohongan semakin menarik pula untuk disebar luaskan beberapa informasi akan saya paparkan kepada Anda untuk membuka opsi pada malam hari ini pertama mengenai kasus Ratna Sarumpait siapa yang tidak ingat kasus hoax pemukulan Ratna Sarumpait yang mengegerkan dan juga viral setelah viral foto dirinya dengan luka-luka di wajah Ratna akhirnya mengakui kalau cerita mengenai pemukulan dirinya adalah bohong belaka saat ini perkembangan dari proses hukum masih berjalan sidang perdana dari kasus Ratna Sarumpait ini dilakukan di Tadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Februari lalu selain kasus hoax dari Ratna Sarumpait berikutnya juga kami akan mengajak Anda mengingat kembali mengenai kasus hoax surut suara yang tercoblos selang beberapa waktu muncul rekaman kesaksian seorang pria menyoal 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanju Priuk Jakarta Utara yang ini 5 orang menjadi tersangka dan sudah diamankan dan salah satunya adalah Bagus Bawana Putra yang sudah mengakui bahwa ide membuat, mengunggah hingga menyebarkan konten hoax hasil inisiatifnya sendiri berikutnya dan mungkin ini yang paling baru dimana kasus hoax terjadi di Karawang yang terbaru adalah kasus hoax tiga orang wanita di Karawang Jawa Barat dibuat dan disebarluaskan sendiri oleh para pelaku kini ketiganya terancam hukuman 10 tahun penjara tiga orang ini mengaku bagian dari pepes yaitu partai emak-emak pendukung Prabowo Sandi seruan soal bahaya, meraja lelanya kebohongan di masyarakat sepertinya tidak dihiraukan bukannya berkurang, konten hoax justru semakin meningkat lalu bagaimana agar hoax tidak lagi diciptakan atau jangan-jangan hoax ini memang sengaja dibuat demi kepentingan sekelompok orang ideal opsi pada malam hari ini, darurat hoax dan pemirsa untuk membahasnya, sudah hadir para narasumber bersama saya di studio, hadir kepala biro penerangan masyarakat Divisi Humas Pori, Brigjen Polisi Dedi Prasetyo Filsuf Budi Hadiman, Sekjen Pertinasdem Joni G. Plate dan Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlaba kita beri aplaus Dapet Besta, inilah opsi selengkapnya itu harus direspon dan dijelaskan kepada umat, kepada lingkungan, lingkungan kita sudah ada sebuah kabar yang menyesatkan Langsung saja kita bahas perkembangan dari kasus hoax, disini sudah ada perwakilan dari pihak kepolisian Pak Deddy, apa yang sudah didapat dari penanganan kasus hoax, terutama masa pemilu ini? Ya untuk beberapa kes yang sudah ditangani kepolisian, khususnya pada awal tahun 2019 ini, ini lebih banyak kental mengarah kepada, mohon maaf ya, mengarah kepada pemilu namun demikian untuk kepolisian tetap bijakannya adalah suatu fakta hukum ya kita tidak memilah apakah ini terkait menyebut masalah salah satu pasangan col, tidak ya fokus kita adalah membuktikan apakah suatu perbuatan melawan hukum tersebut adalah melanggar suatu pelanggaran pidana baik yang dimuat di dalam Undang-Undang ITE maupun dalam pasal Undang-Undang 1 tahun 1946 itu harus kita buktikan Pak. Ada berapa sebenarnya, hoax ini kan ratusan, tapi kenapa mungkin yang dilihat oleh masyarakat yang diangkat ke publik dan digusut lebih mendapat perhatian dari pihak kepolisian hanya beberapa, mungkin hanya 3 atau 4 yang tadi saya bacakan bagaimana menjelaskan bahwa ini tidak ada tebang pilih dan memang sesuai dengan tata? Jadi untuk penegakan hukum ini merupakan ultimum per medium, artinya bahwa kepolisian itu betul-betul secara profesional penegakan hukum itu merupakan suatu upaya terakhir, ketika upaya-upaya secara persuasif, secara preventif sudah dilakukan secara maksimal dulu Pak Oleh karena kenapa kok dari sekian ratus hoax yang betul-betul masuk dalam kriteria untuk bisa dilakukan penyidikan itu sudah betul-betul dianalisa dan di-assessment oleh kepolisian, khususnya apalagi yang sudah terlalu meviral dan sudah menjadi membuat kegaduhan baik di dunia sosial maupun di dunia nyata. Dari situlah penyidik menganalisa seperti hoax di awal tahun 2019 tentang pencoblosan tujuh kontainer, tujuh kontainer berisi surat suaranya tercoblos itu kan sempat membuat gaduh baik di dunia sosial maupun di dunia nyata dari situlah Polri melakukan proses penyidikan lebih lanjut tapi kalau yang kecil-kecil itu Polri melakukan mitigasinya dengan cara yang lebih persuasif banyak yang sudah dilakukan, kita panggil, kemudian kita selesaikan dengan yang bersangkutan membuat pernyataan kemudian yang bersangkutan merasa salah, kemudian kita kembalikan lagi tapi kalau sudah lanjur memviral, kemudian membuat gaduh, itu pasti akan kita proses apalagi hoax terkait menyokong semasa pemilu adalah black campaign Berapa banyak black campaign dibanding dengan negatif campaign? Black campaign saat ini yang sudah ditangani oleh kepolisian baru tiga kasus Mbak ya tiga kasus, kemudian yang negatif campaign ini belum ditangani artinya negatif campaign ini masih belum masuk ke badan ranah bidana yang ditangani oleh kepolisian tapi kalau black campaign kita sudah fokus dan kita komitmen untuk kita berantas semaksimal mungkin untuk black campaign oke baik, bicara soal data, saya ambil tanggapan dari Mbak Anjani dan juga Pak Budi tapi soal data Mbak Rustika mungkin punya jawaban lebih jauh benar gak sih di rasa-rasanya nih kayaknya makin hari makin banyak produksi hoax gitu jawab apa sih datanya Mbak Rustika? ya jadi kebetulan kita pernah melakukan riset hoax itu dari tahun 2012 sampai saat ini dan memang dari tahun 2012 sampai tahun 2017 itu kita melihat bahwa ternyata hoax itu meningkat tajam di tahun 2016 kemudian kembali menurun dan kembali naik lagi menjelang pilpres gitu nah ternyata situasi hoax yang percakapan itu sangat tinggi itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di dunia karena pada saat itu di tahun 2016 di waktu yang sama itu juga ada pilpres di Amerika nah pada saat itulah hoax tiba-tiba meningkat tajam sama waktu itu di Indonesia juga meningkat tajam karena ada pilkada DKI begitu nah di tahun 2018 dan tahun 2019 hoax itu cukup banyak dan kembali lagi dimainkan gitu jadi sebenarnya hoax yang berkembang itu ada cukup beragam gitu ya tapi biasanya hoax yang seksi dalam tanda petik itu adalah hoax yang tadi yang disebut membuat kegaduhan itu gitu oke beberapa isu yang mungkin kita bisa ambil yang pertama memang soal hoax paling banyak dibicarakan adalah soal Ratna Sarumpait itu hanya dalam waktu satu bulan hanya dalam waktu satu bulan itu ada 327 ribu percakapan dan kemudian isu hoax yang kedua yang cukup fenomenal tadi soal 7 container gitu dan kemudian yang ketiga itu sebenarnya adalah hoax terkait dengan safe pool pen gitu yang pada saat itu pasca debat dan kemudian kalau kita bicara apakah soal emak-emak itu mendapatkan respon yang luar biasa gitu sejauh ini saya baru mendapatkan sekitar 13.777 oke kenapa situasi ini tidak besar barangkali karena influencer yang membawa juga tidak besar dan selain itu hari ini juga kita sudah dialihkan ke isu yang lain dengan penemuan kasus-kasus yang membuat geger lagi oke, tapi kasus itu saya tanyain Pak Deddy kita fokus ke hoax itu Mbak tadi menarik sekali kalau Anda katakan kok ada kaitannya momentum dengan naiknya hoax ini karena hoax tanda kutip merupakan industri ada putaran uang, ada pemesan dan juga pembuatnya atau karena atensi publik juga besar? dua-duanya, jadi satu bahwa memang ada pembuat hoax gitu jadi memang sepertinya ada industri disinformasi yang sedang naik juga di Indonesia dan kemudian ada kliennya gitu ya terus kemudian yang ketiga adalah ada masyarakat yang menampungnya gitu artinya bahwa itu adalah salah satu paket yang tidak bisa dihindarkan gitu dan menariknya memang ada kenaikan yang luar biasa itu terjadi sejak pilpres jadi misalnya seperti trending topic gitu ya dulu itu yang namanya trending topic di Twitter itu tidak semastif seperti menjelang debat kemarin gitu rata-rata trending topic itu dia sekali dua kali tapi di bawah 100 ribu jarang sekali di atas 100 ribu percakapan tapi kemarin menjelang debat yang kedua itu sampai ada trending topic yang sampai 700 ribu percakapan gitu 400 ribu percakapan tapi kebanyakan buzzer robot atau benar-benar akun asli kalau dalam riset kita dari media sosial Twitter itu terlihat bahwa menjelang debat jadi memang menjelang debat kedua itu ada perubahan gitu ya jadi kalau sebelumnya itu rata-rata akun-akun robot itu hanya sekitar 3-4% menjelang debat kedua itu terjadi kenaikan hingga 9,8% dibandingkan dengan akun-akun manusia nah apakah 9,8% akun-akun robot ini dia membentuk tweet-cuitannya lebih sedikit? belum tentu karena satu robot itu dia bisa membuat ribuan cuitan dalam waktu singkat karena ini teknologi gitu nah di sisi lain kenapa fenomena itu juga ditangkap atau ditanggapi oleh netizen karena mereka menggabut trending topic itu sesuatu yang menarik untuk mereka sesuatu yang wah gitu sesuatunya kemudian viral oke baik terima kasih Mbak Rustika saya tanya sekarang ke Bang Joni nanti summary nya ada di Pak Budi oke sekitar 70-80% jumlah konten hoax terkait politik dan pipas marak sekali kalau misalnya saya bedah sedikit kurang lebih angkanya Jokowi mendapatkan hoax 47 berita bohong sementara Prabowo 17 berita bohong bagaimana nih Anda melihat sebagai dari Nasdem dan juga mungkin bagian dari Rakyat sendiri kalau dilihat dari isu hoax nya isu hoax itu lebih dominant itu menyerang Pak Jokowi ya karena maka tidak bisa dipungkiri bahwa isu hoax ini memang ada desain besar desain politik yang besar yang bertujuan mendowngrade Pak Jokowi tapi sayangnya bahwa usaha itu karena sudah berlangsung cukup lama akibat dari pemilu yang panjang ya yang akhirnya di satu titik tertentu sudah tidak gagal total ini hoax ini kenapa saya bilang gagal total tidak berhasil menurunkan elektabilitasnya Pak Jokowi Dodo sekaligus juga tidak bisa menaikkan elektabilitas lawannya Pak Jokowi Dodo lalu ada shifting karena tidak bisa menurunkan shifting isunya ke mana ke penyelenggara pemilu ya berusaha untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu nah ini yang harus diwaspadai ya usaha melalui konten-konten hoax dan seterusnya yang berusaha mendelegitimasi menurunkan elektabilitas dan basis elektoralnya calon ya gagal lalu bergeser ke penyelenggara pemilu harus diwaspadai karena apa jangan sampai ini menjadi pra kondisi ya yang nantinya justru digunakan sebagai alat untuk melegitimasi usaha menentang hasil pemilu oke anda membaca arahnya saya membaca kita punya pengalaman pemilu 2014 dulu ada usaha menolak hasil pemilu ya tapi gagal karena apa tidak bulat tidak sepakat nah kali ini juga ada usaha mempersiapkan ke arah itu tapi harus disadari juga ya bahwa undang-undang pemilu ini sudah mengatur pengawasan pemilihan umum ini sudah lebih rigid saat ini undang-undang pemilu sudah mengatur di setiap TPS itu ada saksi pengawas ya ada saksi pengawas yang direkrut oleh Bawaslu ya udah ada saksi pengawas yang kedua jangan juga keliru sekarang ini ya isu-isu dimana menyerang IT KPU dan seterusnya yang ingin mendelegitimasi KPU IT itu bukan formal hukumnya outputnya KPU tetap perhitungan nanti yang dipakai formal adalah perhitungan manual IT hanya untuk membantu untuk mempercepat komunikasi dan informasi pada publik ini loh perkembangan demokrasi kita nah hoax ini kejahatan pemilu dan kejahatan itu jangan dipakai di pemilu Indonesia baik ketika semua timat setuju mengatakan hoax ini adalah kejahatan kita melawan hoax, peran lawan hoax dan lain-lain tapi kenapa masyarakat kok suka sekali dengan namanya hoax nanti Pak Budi bisa jelaskan lebih jauh usai judah tetap bersama kami terima kasih 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 terima kasih